Halo guys, kembali lagi di channel GoLectric. Di video kali ini, aku akan berbagi tutorial yaitu cara menghapus garis horizontal yang ada pada Microsoft Word yang tidak dapat dihapus. Namun sebelum kita melanjutkan tutorial ini, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Jadi teman-teman, disini saya sudah memiliki sebuah contoh dokumen di mana di dalamnya ada garis horizontal yang tidak dapat dihapus. Nah, perhatikan ini dia garis yang saya maksud. Jadi ketika kita block seperti ini, lalu kita delete, tentu garis ini tidak akan terhapus. Nah, biasanya garis ini akan berpindah posisi. Nah, jadi hal ini tentunya akan sangat mengganggu teman-teman. Jadi untuk mengatasi atau menghapus garis horizontal ini caranya sangat mudah. Nah, pertama tentu buka dulu dokumen yang di dalamnya ada garis horizontal yang tidak dapat dihapus seperti ini. Perhatikan. Lalu selanjutnya setelah itu, silakan arahkan kursor di bagian awal teks di depan garis horizontalnya. Nah, perhatikan disini kita arahkan kursor disini, kita klik. Nah, jadi pastikan untuk kursornya sudah aktif di bagian depan. Kemudian selanjutnya pada menu home, perhatikan disini pada menu home, kita masuk di bagian ini. Nah, kita masuk di bagian ini, kita klik. Lalu disini, kita pilih yang no border. Oke, kita pilih yang no border. Saya ulangi. Pertama, arahkan dulu kursor di bagian depan. Teks atau garis horizontalnya. Perhatikan disini, kita klik. Lalu selanjutnya pada menu home, kita klik di bagian ini. Perhatikan di pengaturan paragraf disini. Kita klik. Lalu selanjutnya, kita klik yang no border. Nah, kita klik. Nah, maka garis tersebut akan terhapus secara otomatis. Nah, sekarang teks ini sudah bisa kita edit seperti dokumen pada umumnya. Oke, jadi masalah ini sering terjadi karena dokumen yang kita edit adalah dokumen yang bersumber dari internet. Nah, jadi itu dia teman-teman caranya. Jika ada pertanyaan atau kandala pada saat mengikuti tutorial ini, silahkan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati